Jat Tempur Rafale 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 Jat Tempur Guit Jat Tempur Rafale Masak Jat Tempur Rafale Jat Tempur Hanya Semua informasi tersebut akan terbiasa oleh komputer airnya, dan titiknya adalah bahwa airnya hanya akan mempunyai satu informasi yang baik. Apakah Anda mempunyai meskipun kepada pilot yang akan membangun airnya yang sama seperti Anda? Ya, airnya ini sangat luar biasa. Kadang-kadang susah untuk memahami bagaimana sistem berfungsi. Anda harus menjadi pianist, dengan 38 butons untuk berfungsi. Tapi itu sangat luar biasa. Dan saranku yang terbaik adalah selalu 30 sekundi untuk melihat luar dan melihat di dalam rafale Anda dan untuk mempunyai pelajaran. Terima kasih, Sir, untuk kesempatan. Dan itu dia tadi saudara, sedikit wawancara bersama dengan pilot yang menerbangkan pesawat rafale. Dan tentunya kita berharap nantinya apabila Indonesia akan segera memiliki pesawat rafale ini, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga pertahanan dan keamanan udara di Indonesia. Dalam waktu singkat Indonesia mendapat izin pembelian jet tempur terbaru dengan kemampuan yang tidak sepele. Media China J021is.com, mengutip Defensa Express, menyebut kekuatan tempur Indonesia bakalan makin meningkat. Indonesia resmi membeli 42 jet tempur buatan dasar rafale Perancis, dan disetujui memboyong 36 jet tempur F-15EX buatan Boeing. Indonesia dan Perancis telah memperkuat kerjasama pertahanan dan akan memesan 42 jet tempur Rafale dari Perancis. Menurut laporan Al Jazeera pada 2022 lalu, Indonesia dan Perancis mengumumkan berita tersebut saat kunjungan Menteri Pertahanan Perancis ke Indonesia. Kami menandatangani kontrak untuk 6 pesawat hari ini dan akan segera menandatangani kontrak lain untuk 36 pesawat, serta dukungan dan simulator yang diperlukan, ungkap Menhan Prabowo. Menteri Pertahanan Perancis Parli juga menyatakan di platform sosial bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Perancis untuk membeli 42 jet tempur Rafale dan peralatan pendukung dari Perancis dengan biaya 8,1 miliar dolar AS. Selain Indonesia akan menjadi negara kedua di kawasan Indo-Pasifik yang menerima pesawat tempur Rafale setelah India. Hanya beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan berakhirnya kontrak pesawat tempur Rafale dengan Perancis. Dulu Indonesia biasanya membeli lebih dari selusin atau satu digit jet tempur canggih, misalnya membeli Su-27 buatan Rusia sebelumnya, dan jumlahnya kurang dari 10, jelas pakar militer Handong. Sebagai pesawat tempur multiguna generasi 3,5 generasi bermesin ganda, negara-negara barat membaginya menjadi pesawat tempur generasi 4,5. Rafale, dilengkapi dengan radar aray bertahap aktif dan fotolistrik, pakar Angkatan Udara Fukian Xiao sebelumnya mengatakan kepada The Paper News. Jet tempur itu menggunakan berbagai senjata udara canggih seperti rudal udara ke udara jarak jauh, rudal jelajah udara ke darat jarak jauh, bomber pemandu presisi, dan rudal antikapal, serta memiliki kemampuan pertahanan udara dan serangan darat yang kuat, jelasnya. F-15EX dapat meluncurkan rudal udara ke permukaan jarak jauh, slam, atau jasem. Belum jelas senjata ofensif ini akan dijual bersama ke Indonesia telah menarik banyak perhatian, lagi pula pembelian F-15EX juga belum diumumkan secara resmi. Adapun senjata lintas udara yang paling penting dari pesawat tempur Rafale adalah rudal udara ke udara jarak jauh, meteor, dan rudal jelajah udara ke darat, skep. Rudal meteor, dilengkapi dengan mesin ramjet dan memiliki jangkauan lebih dari 120 km. R-77 yang sebelumnya dimiliki oleh Angkatan Udara India memiliki jangkauan sekitar 80 km. Oleh karena itu rudal meteor, dapat meningkatkan kemampuan tempur udara Angkatan Udara. Rudal jelajah udara ke darat, skep, memiliki jangkauan lebih dari 450 km, mengadopsi desain siluman dan memiliki kemampuan penetrasi yang kuat. Pesawat tempur F-15EX adalah peningkatan terbaru dari keluarga pesawat tempur F-15. Dengan level keseluruhannya telah mencapai level 3 setengah generasi dibandingkan dengan F-15 sebelumnya. Pesawat tempur F-15EX telah mengalami peningkatan yang komprehensif, menggunakan radar arai bertahap baru, sistem peperangan elektronik dan tampilan kokpit. Jet tempur ini masih bisa menambah beban senjata, dilengkapi dengan senjata tambahan dan peralatan yang lebih kuat, akan semakin meningkatkan kemampuan tempur. Dikatakan bahwa F-15EX dapat membawa hingga 22 rudal udara ke udara dan juga akan memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal hipersonik. F-15EX dapat dikatakan sebagai pesawat tempur berat bermesin ganda tercanggih di dunia saat ini, dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih tinggi daripada Rafale, Perancis, kata Handong kepada The Pepper. Dikatakan rudal jarak jauh udara ke darat, yang merupakan senjata yang jarang dimiliki Indonesia dan bahkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bahkan bisa dikatakan sebagai senjata yang paling sensitif, ungkap media China tersebut. Menurut situs statistik militer Global Firepower, TNI Angkatan Udara saat ini dilengkapi dengan sekitar 72 jet tempur, termasuk 33 pesawat tempur F-16 buatan AS, 5 pesawat tempur SU-27 dan 11 pesawat tempur SU-30. Selain itu TNI AU juga memiliki 23 pesawat serang ringan, Eagle 200, Inggris. Pembelian dua jenis jet tempur generasi 3,5 secara terus menerus oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udara. Ditambah dengan F-16 dan SU-27 dan SU-30 yang dibeli sebelumnya, TNI AU akan memiliki lebih dari 100 jet tempur tingkat generasi ketiga, yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara.